Nah, kalau gini kan enak ya, mendung-mendung hujan-hujan tapi beritanya bahagia. Ada sepesang artis yang mau menikah dan bahkan mau mempercepat pernikahannya. Ya, semoga aja Diana ini dipercepat bukan karena hal yang lain-lain ya. Loh, Iva, emang kalau misalnya pernikahan dipercepat itu ada hal apa sih? Jangan netik. Eh, I'm just asking loh. Siapa tau ada keluarga atau kerabat yang mendesak, ayo cepetan-cepetan buruan gitu loh maksudnya Diana. Iya, benar. Supaya lebih cepat ya. Dan juga ini merupakan sosok, Tengku Emran merupakan sosok yang sangat diidamkan mungkin. Yang sesuai dengan wasiat ayah handa, alam dari ayah handa Ria Ricis. Yes, yang penting bahagia buat Ria Ricis dan calon pasangannya. Seperti selebritan semua yang pasti bahagia ya. Betul banget. Apalagi ketemu kita berdua sama saya Ivan Kabul. Dan saya Diana Wardani. Di Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Wow, selanjutnya Ivan. Ini ada pernikahan kan tadi kan. Ini ada yang bercerai dan katanya seluruh hartanya diberikan kepada sang wanita. Aku siirganya sosok wanita dia adalah salah satu panutannya Diana. Siapakah dia? Kita temukan jawabannya setelah lagi. Tetapi Selebrita Pagi. Ya sebenarnya apapun itu alasannya ya. Meskipun dia misalnya ada kesal sendiri atau seperti apa ada kesalahan. Tapi tetap aja yang namanya melakukan kekerasan itu adalah tindak kesalahan yang seharusnya diberhentikan gitu kan. Jangan sekarang 2021 coy. Harusnya udah berhenti dong. Kalau kekerasan gak ada nih harusnya jangan seperti itu. Baik biar bagaimanapun seperti itu, keputusannya kita doakan yang terbaik ya. Keputusannya yang paling adil. Sama seperti doa kita untuk kakek tercinta dari Arya Saloka yang kemarin harus berpulang. Buat kita semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Dan buat Arya Saloka juga dapat penghiburan ya. Dan juga pengeluarganya diberikan kesabaran serta ketabahan. Amin. Ya dong Arya Saloka tadi di Semarang pun fansnya banyak kan. Pasti terhibur lah. Terhibur. Cucu berbapti loh. Iya. Dan selanjutnya pemirsa Ivan. Apa hadiah termalian yang pernah kamu berikan kepada asisten kamu? Oh, kebaikan aku dong. Gaji bulanan, gaji bulanan gitu loh. Dan lain sebagian, nah ini kita akan lihat selebritis kita yang memberikan hadiah yang mahal-mahal nih. Super mewah. Seperti apa setelah yang satu ini tetap di Selebrita Pagi. Selepas pagi ya. Yay pemirsa, kalian masih menyaksikan Selebrita Pagi. Dan Diana kalau menemukan selebritis yang memberikan hadiah yang fantastis buat karyawan, buat asisten. Ini aku agak takut Diana. Kenapa? Ini karena aku dateng ya selebritas ini sama asisten aku. Jangan-jangan pulang dari sini, dia minta mobil bahaya. Aku gak siap Diana. Tuh, makanya kamu sebagai bosnya itu harus bertanggung jawab Ivan. Kasihlah THR setiap bulan, satu bulan sekali. Oh, THR. Bener, bener ya. Saya banggut lama-lama selebritas. Sudah pasti kita gak berhasil. Sudah 30 menit kebersamaan kita. Tapi jangan khawatir selebritas. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama pasti ya, Diana ya. Dan juga jangan lupa selebritasnya mungkin ya, jam 11. Oke, pemirsa, sebelum kita menyaksikan berita selengkapnya, Diana ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Oke, langsung aja kita lihat yuk, Ivan. Ini dia buat selebritas. Kita pamit ya. Dadah. Dadah.